Pemirsa petugas gabungan dari TNI dan Polri serta Beacu Kaitarakan, Kalimantan Utara menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu ke Sulawesi melalui pelabuhan Tunon Takanunukan. Kali ini sabu ditemukan di badan seorang wanita berinisial RI, 28 tahun, yang menyamar menjadi wanita hamil. Kembali, petugas gabungan dari TNI dan Polri serta Beacu Kaitarakan, Kalimantan Utara menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu ke Sulawesi melalui pelabuhan Tunon Takanunukan. Sabu berhasil didapatkan dari salah seorang wanita penumpang KM Aditya tujuan pelabuhan Nusantara Pare-Pare. Wanita berinisial RI, 28 tahun, ditangkap bersama dua rekan prianya, IS, 33 tahun, dan DA, 24 tahun. Sabu disembunyikan di balik jaket dengan cara diikat di perut seperti wanita hamil. Petugas mengamankan 6 kg sabu yang dibungkus plastik panjang yang diikat pada perut RI menggunakan stagen. Dari pengakuan para tersangka, sabu tersebut mereka terima dari sepupu saudara IS yang bernama RZ di Malaysia dan mereka diberi upah masing-masing Rp10.000.000 atau sekitar Rp30.000.000. Saat ini sabu dan barang bukti lainnya yang diduga hasil transaksi seperti uang dan ponsel telah diamankan Polsek KSKP Polres Nunukan dan ketiga orang tersangka akan diserah terimakan kepada Satras Narkoba Polres Nunukan untuk dilakukan penahanan dan penyidikan lebih lanjut. Ada penumpang yang membawa parang-parangannya semuanya dari di apoyak sama-sama kita lihat, jadi kita akan jadinya kemudian di lapangan kita kasih netitas mulai dari Odin Pantas dan Bia Cukai melakukan perbesaran ketat, lebih ketat lagi bersama dari semua ukur dari Pantas Pantas sama Polisi kemudian dari Bia Cukai teman kita Bia Cukai untuk masakan kemitikan dan Alhamdulillah tidak akan tersangka tersebut karena jumlahnya cukup besar jadi kita dapatkan enam kilo enam kilo sabu-sabu dibawa oleh tiga tersangka semua tersangka ini berasal dari warga kita tapi dia kerja di Malaysia dia dimanfaatkan dari bandar-bandar narkoba di sebelah dijadikan kurik dijanjikan 10.000 ringgit itu sekitar 30 juta ketiga tersangka terancam pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 junto 113 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 24 tahun dan bisa hukuman seumur hidup dari Nunukan Kalimantan Utara Mulia Di Apilah Anton Leon Santara TV melaporkan selamat menikmati